Pengembangan UMKM, ini ada di APBD, tidak usah saya sebutkan, di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran 2,5 miliar. 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, usaha kecil. 2,5 miliar. 1,9 itu untuk honor dan perjalanan dinas. Kesitu-situ terus sudah. Itu nanti sisanya, yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, tidak konkret, langsung saja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Ya kalau pengembangan UMKM mesinnya kan itu, untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP, Bapak-Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ. Orientasi hasil, arahkan daerah, pusat, semuanya, UMN, kementerian, lembaga, hal-hal yang konkret. Biar apa, produktif. Saya lihat lagi di sebuah kabupaten, Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian. Ini jelas loh, pembangunan balai, pembangunan balai. Tapi saya lihat senyum-senyum berarti sebetulnya di BPKP dengerti semua ini sebetulnya. Saya hanya ingin menegaskan, kita sekarang orientasi kita memang harus hasil. Kalau kita mau bersaing dengan, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan balai. Untuk membangun dan merehab balai, jelas. Anggarannya 1 miliar. Saya cek lagi ini apa tuh, 1 miliar. Kecil, udah, kecil-kecil pun saya lihat. Kecil loh, ini kalau, mestinya kalau 1 miliar, ya 900 juta yang untuk rehab. Mestinya, tapi setelah kita cek benar, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. 734. Artinya 80 persen. Ini udah nggak bisa lagi, Bapak-Ibu sekalian. Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. PENACAF BENGITAT PERNASIR Sampai supaya. Beritanehmen langsung. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati